Di video kali ini, kita mau bahas sesuatu yang belum pernah kita bahas selama ini, yaitu perkembangan tanaman kakau hasil cangkok, yang sekarang akhirnya sudah berbuah. Buat yang penasaran hasilnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia tanamannya. Kakau ini dulu saya perbanyak pakai metode cangkok. Di kebun saya ini bermacam-macam jenis tanaman kakau. Ada yang sambung pucuk, ada yang tanam biji, dan ada yang metode cangkok. Karena saya pengen dapat contoh tanaman yang worth it banget untuk kita tanam. Kakau pola cangkok. Ciri dan karakteristik. Diperbanyak dari cabang induk, jadi sifatnya sama persis dengan pohon asal. Mulai produksi lebih cepat. Pada kakau hasil cangkok, warna, ukuran, dan bentuk buah seragam, karena seluruh bagian tanaman berasal dari satu pohon induk. Kakau sambung pucuk. Ciri dan karakteristik. Metode ini menggabungkan batang bawah atau roadstock, biasanya kakau lokal yang kuat dan tahan kondisi tanah. Batang atas atau entres, atau pucuk varietas unggul, seperti MDC02. Fenomena menarik. Perbedaan buah atas-bawah. Pada beberapa tanaman sambung pucuk, muncul fenomena mencolok. Buah di bagian bawah, bagian dekat batang bawah berwarna hijau. Buah di bagian atas, bagian sambungan berwarna merah MCC02. Ini terjadi karena batang bawah ikut tumbuh dan menghasilkan buah dengan karakter genetik berbeda dari batang atas. Kakau tanam biji. Ciri. Disebut juga saddling. Pertumbuhan kuat, akar tunggang dalam. Tetapi sifat genetik bervariasi. Tidak bisa dipastikan sama dengan induk. Pada usia 3 tahun, tanaman kakau dari biji umumnya, baru masuk fase vegetatif kuat, belum semua siap berbuah, produksi masih sedikit dan tidak stabil. Usia 5 tahun. Di usia 5 tahun baru terlihat, buah mulai lebih banyak, bentuk ukuran dan warna beragam, karena sifat tanaman berbeda-beda, kelebihan, akar sangat kuat, tahan kekeringan, umur produktif panjang, biaya perbanyakan murah.